halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan bareng-bareng bedah gimana caranya bikin reels ya yang pasti tolong dipersiapkan foto atau video untuk kita bikin reelsnya pertama tanda plus di tengah ini harus kita klik lalu disini pilihan reels ya ini ada ada post kemudian ada story kemudian ada reels nah kita pilih reels lalu pilih file yang teman-teman udah siapin Nah aku udah bikin folder disini adalah video reels jadi disini udah ada video-video yang akan kita pilih untuk kita jadikan reels nah ini adalah video yang foto dan video yang akan aku buat untuk bikin reels ini adalah step by step aku bikin cara ngesin ya teman-teman pertama kita harus bikin storyboardnya bahannya harus jelas bahannya aku pilih untuk reels ini adalah aku tinggal klik aja nih dipencet lama ya yang mau aku bikin videonya jadi foto-foto nggak apa-apa dipilih aja pertama bahan kedua apa yang udah kita rebus ketiga apa yang udah kita siapkan untuk dicemplungin keempat adalah step dia memasak kelima adalah masa juga ini tapi dia dicampur ya 2 menit jadi nggak perlu kemudian ini aku siapin santan disini kemudian telur kocoknya dan step memasukkan kedalam panci yang mendidih lalu ini adalah bagian matangnya kalau udah siap kemudian aku next disini reels ini udah otomatis terus milihin temen-temen gimana caranya biar video itu terkompres bagus dalam hidup ini lagunya udah dipilihin yang sesuai kemudian temen-temen tinggal pakai aja nih ada lagu-lagu pilihannya dia aja gitu kan toh kita pilih aja salah satu atau diskip dan bikin baru processing video nah seperti ini ini adalah tampilan dari template-nya apa namanya bawaan dari reels yang pertama temen-temen akan nemu sebelah paling kiri ini kita bisa atur ya temen-temen jadi ini nah kalau udah tuh ini ada tuh kita bisa edit tuh kayak gini tinggal kita pilih tadi edit sebelah kanan kemudian kita jalanin videonya nah kita bisa edit setiap ini ini juga nih kayak gini ya temen-temen oke bagian pertama sekarang aku mau back dulu ya aku mau back dulu biar temen-temen bisa lihat nah ketika temen-temen pilih edit video temen-temen nggak mau maka temen-temen tinggal pencet bagian ayu manis kiri dan tanda panah tuh temen-temen akan ketemu dengan aslinya kita kalau sudah nah ketika mau edit yang bagian mana pilih bagian yang mau di edit misalnya ini ini mau kita crop ya temen-temen kita crop kita bisa milih mana bagian yang akan dipilih ya tuh kayak gini asal mewakili telur mewakili santan mewakili pisang ini udah cukup gitu kan untuk jadi konten pembuka kemudian kita dan nah setelah di done oke ini adalah halaman pertamanya temen-temen bisa kembali dengan mengklik bagian tengahnya tuh ini berjalan lagi dia yang pertama nah kalau sudah nah ini ada suaranya ada kita bisa edit juga nah kita pilih bagian kedua bisa dipahami temen-temen nah disini kita bisa milih edit edit video tuh kemudian kita bisa edit dengan split kemudian crop speed volume atau discard disk satu dibuang nah di bagian crop temen-temen bisa nentuin tuh sampai sejauh mana temen-temen mau video temen-temen itu tayang kita bisa cek dari sini nih kita geser namanya saya crop kalau mau saya trim itu kuning-kuningnya tinggal saya geser aku maunya pas langsung buka aja kayak gini nih ya temen-temen aku nggak mau video yang panjang-panjang Mbak Imah oke nah ini udah sama jadi ini aku trim dan split tuh cuman sebentar-sebentar videonya yang ketiga ini foto sama ya kita edit video bagian foto kita tarik kemudian kita tuh letak bagian sini kemudian kita atur sesuai yang kita mau kita edit kemudian kita atur ada speednya bisa di replace gitu kan bisa di discard kita geser sama kita klik cropnya kemudian kita bisa geser-geser nih tuh kayak gini kayak gini tuh temen-temen bisa bebas ya me geser seperti apa maunya jadi kalau kira-kira videonya nggak proper ya kita geser aja kemudian kita done sesudahnya kita bisa kurangi waktunya jadi masing-masing gini nggak terlalu nggak usah terlalu panjang tuh ini bisa kita karena ini bagian pertama udah aku panjangin ini untuk bikin komposisi nulis kandungan bahannya ini kurang lebih terus kemudian nih mulai masukin pisang bagian ini kita edit lagi tinggal kita klik aja kalau foto kalau foto teman-teman hanya bisa mengeditnya ini replace split atau crop ya kemudian kalau video tuh teman-teman bisa melakukan video teman-teman bisa melakukan split crop speed dan volume itu diingat-ingat ya nah kalau ini adalah proses mencemplungkan tuh menyemplungkan pisangnya ini bisa aku kurangi seperti ini atau bisa aku tambahkan ini begini biar kelihatan saat ditutup lalu dibuka ya oke ini juga kita kurangi aja karena intinya adalah pisangnya direbus kemudian kita geser lagi oke ini adalah info kita tentang santan bentuknya foto berarti kita bisa crop dia ya nah kita sajikan informasi kalau dia santan kemudian kita done ini adalah video ini adalah kolak pisang tapi kalau ada telurnya yang udah kita kasih garam tuh jadi perpau2 nya tuh dari garam dan juga nah ini kolak pisang kita bisa panjangkan dan juga gula nah jadi maksimalnya adalah 90 ya teman-teman perpau2 dari garam detik dan juga gula nah ini kolak pisangnya udah mulak-mulak begini ya teman-teman tuh sudah mendidih sempurna ini barulah kita masukkan telur yang tadi sudah kita kocok kita masukkan alhamdulillah tuh ini kita bisa berpanjang karena tadi posisinya dikocok terus gimana seperti ini terus habis itu alhamdulillah tuh kita habiskan sampai nih teman-teman bisa lihat ya satu lebih dua lapan berarti masih ada dua menit ya oke satu tinggal puluh pas ya nah ini alhamdulillah nah jadi ini nah ini nya kita hapus jadi telur dadar ya alhamdulillah sudah matang kalau sudah matang kemudian kita matikan apinya dan lalu kita tutup sampai dia dingin dan baru di packing-packing nah kemudian kalau teman-teman mau reorder itu silahkan tinggal di reorder itu adalah tempatnya bisa dipindahkan kemudian kalau teman-teman mau kasih dia voice over juga bisa kalau teman-teman mau filter itu biar lebih tuh bening videonya agak nggak kelihatan bisa di brightness juga gitu kan nah kalau cahayanya kurang teman-teman tinggal mainin di bagian ini ya di paris ini tuh kayak gini aja tuh lebih kelihatan lebih seger ya kalau aku kayaknya normal udah oke kemudian di dan kemudian kalau mau nambah gimana mandah ini tinggal taruh bagian belakang sebelah kanan ini ada nih kita bisa tambahkan tuh oke sweet ya kita bisa tambahkan foto yang udah jadi ini misalnya oke kemudian kita crop dia kita crop ini adalah hasil yang udah kita packing nah ini bisa kita posisikan seperti ini tuh udah siap nah pas deh tuh nih tinggal kita kurangi dikit biar pas 90 detik teman-teman harus ingat ya batasnya adalah 90 detik nih dari batas tuh kayak gini oke sekarang aku cek itu 1.32 masian berarti harus dikurangi lagi dan lalu kita tutup sampai dia dingin dan kita dengerin tutup sampai dia dingin dan baru di pekeleng-pekeleng ini tuh 128 sip berarti ini masih bisa ditambah sampai oke batasnya ya dingin dan baru di pekeleng-pekeleng ini nah tuh tuh ini tadi kepencet kepencet apa namanya jadi ini sekarang kita akan masukkan tulisan melalui etex tuh kita bisa tuliskan carang gesing ala dapur manda mana tulisannya mau dirubah bisa banget ya tinggal dipilih-pilih seperti ini mana yang sekiranya bagus dan sesuai oke kalau sudah kita bisa atur besarnya ya ini kan tulisannya panjang banget kita bisa kurangi dia seperti ini nah ini tinggal dijalankan begini tuh kayak gini ya teman-teman ya ini gampang banget kemudian kita bisa tambahkan lagi tulisannya etek misalnya langkah apa bahan ya bahan pisang kapok-kapok kuning oke kemudian air ya air satu liter kemudian daun pandan kemudian santan kemudian kayu manis cengkeh kemudian gula garam dan juga telur nah ini bisa teman-teman ubah-ubah tulisannya juga sesuai selera mau di jalanin juga bisa tuh teman-teman bisa bebas milih kayak gini ya kemudian didan nah ini kita masukkan di bagian kedua ini di bagian kedua sini tuh setelah judul kita jalankan oke masih kurang besar tinggal kita besarkan ini ada ini kita bisa kurangi ya teman-teman tuh kita bisa kurangi sampai disini misalnya sambil dengerin aku ngomong bahannya aku tulis kayak gini juga itu oke nah tuh ini adalah kayu manis nah kalau teman-teman mau hilangin suaranya manda gimana cara ngilangin suaranya cara ngilangin suaranya bisa pakai volume kemudian di close close dan jadi untuk speed juga sama oke kita bisa mempercepat volume kita juga bisa untuk menonaktifkan ya tuh kemudian didan dah kayak gini teman-teman nah kalau ini jalan tuh kayak gini nih judulnya ini bahannya tuh masih kurang untuk nulis kemudian bisa itu step stepnya bisa dipotong-potong kemudian telur seperti ini kan terus seperti ini nah kalau teman-teman mau pindahin teman-teman tinggal reorder mana yang mau dipindahin gitu kan tinggal dipindah aja kalau teman-teman mau nambah stiker bisa banget stikernya bisa milih ini tadi ada all stiker ada foto ada caption ada lokasi teman-teman bisa tambahkan lokasi tuh buat teman-teman yang apa namanya ada usaha kasih lokasi biar mereka tahu kemudian klip ini bisa kita bikin transisi ya teman-teman tuh suka-suka teman-teman transisinya apa a few moments later kan kadang-kadang ada kayak gitu nih atau please stand by taruh depan knit knit kayak gitu nah ini pakai transisi mau tak tambahkan di belakang di n juga boleh atau mau kalau aku sih nggak suka ya tapi kalau teman-teman mau aku suka banget pakai ini gitu nah jadi ini macam-macamnya kemudian add stiker seperti biasa yang tadi kemudian voice-over itu aku bisa ngomong kayak gini di videoku di reels tinggal di voice-over tuh aku ngomong aja jadi foto 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 digabung nanti aku tambah voice-over udah aman jadi video baru volume tadi ngubah supaya dia nggak ada suaranya karena mau ditimpa dengan lagu ya kemudian filter teman-teman udah tahu dan ini adalah add audio ini bisa milih ya mau daur hidup mau hey kamu gitu kan terima kasih telah menjadi hebat itu tinggal ditambahkan seperti ini nah teman-teman kalau aku sekarang mau bikin aja sampai nanti ini sampai batas ini ya batas video yang ini aku mau pakai voice-over aja ikutin ya jadi ini aku voice-over tinggal aku klik halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama dapur manda dan sekarang kita mau bikin carang gesing yuk teman-teman ikutin ya gimana reels ini manda mau bikin carang gesing selamat mengikuti jadi ini ada parfum alami ya parfum alami tuh yuk teman-teman dan yang paling bedanya nah ini ada suara ku tulah begini nah dan ada ini dan lalu kita tutup sampai dia dingin dan baru dipeg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg-peg atau kirim kita bisa ngedit cover edit cover yang sesuai pas bagian teman-teman mau jadi ini bisa dipilih dari sini ya kan teman-teman paling nyaman yang bagian mana ya gitu kan apa bagian pisangnya oke kita pilih aja kemudian dan disini dan kemudian disini kita bikin caption namanya apa namanya yang paling gampang sih resep bikin carang gesing teman-teman bisa bantu disini tuliskan bahannya kemudian bahan pisang kepok kuning kemudian tadi apa lagi teman-teman air ya air kemudian santan kemudian kayu manis cengkeh cengkeh kemudian daun pandan kemudian gula pasir garam kemudian telur ada lagi yang belum nah kemudian disini kita bisa tambahkan cara membuat tuh teman-teman bisa kasih step by step nya juga kalau pun enggak teman-teman bisa sematkan buat teman-teman yang mau pesan buat yang mau icip boleh yuk untuk cobain juga resep cara gesing ala dapur manda nah disini kita bisa interaksi ya teman-teman jadi kita bisa interaksi dengan ngasih hashtag atau hashtagnya silahkan dipakai terus selama-lamanya itu dapur manda ya kan kemudian resep mudah kayak gini kita bisa melakukan pulling pullingnya pengen bikin atau pengen icip tuh ini adalah kita bikin pulling nih kemudian kita tanda panah tuh jadi pullingnya udah bikin ya kan tuh kayak gini kita bisa delete kita bisa pilih pull disini pengen bikin disini adalah pengen icip udah kalau sudah kemudian kita kasih lokasi kita kemudian tuh ini yang paling penting ya kemudian kita kirim aja oke kita cek lagi oke udah lalu kita share apakah reels kita udah jadi ternyata udah jadi reelsnya ini ya ini ya ini ya ketemu lagi sama dapur manda dan sekarang kita mau bikin cara gesing yuk teman-teman ikutin ya gimana reels ini manda mau bikin cara gesing makasih banyak sih ya